5 Penyebab Kucing Berkelahi dan Cara Menghentikannya Halo, teman-teman Youtube, selamat datang kembali di saluran kami. Hari ini, kita akan membahas topik yang menarik sekaligus penting bagi pemilik kucing. Kita akan membahas 5 penyebab kucing berkelahi dan cara menghentikannya. Jadi, jika Anda punya kucing di rumah, pastikan Anda tetap berada di sini dan simak informasinya. Penyebab pertama kucing berkelahi adalah dominasi. Kucing adalah hewan yang teritorial, dan mereka seringkali berkelahi untuk menentukan siapa yang lebih kuat. Tetapi jangan khawatir, ada beberapa cara untuk menghentikan pertengkaran mereka. Pertama, berikan masing-masing kucing ruang pribadi yang cukup. Ini bisa berupa tempat tidur atau area bermain yang terpisah. Hal ini akan membantu mengurangi konflik di antara mereka. Penyebab kedua adalah kurangnya pengalihan atau stimulasi. Kucing yang bosan atau tidak memiliki kegiatan yang memadai, cenderung mencari kesenangan dengan cara berkelahi. Pastikan Anda memberikan lingkungan yang kaya akan stimulasi untuk mereka. Mainan, pohon kucing, atau bahkan bermain dengan mereka secara rutin dapat membantu mengurangi tingkat kebosanan dan frustrasi. Penyebab ketiga adalah teritori. Kucing adalah makhluk yang sangat melindungi wilayahnya. Jika ada kucing lain yang memasuki wilayah mereka, pertikaian bisa terjadi. Untuk mengatasi hal ini, Anda dapat menggunakan semprotan air untuk menghentikan pertengkaran segera setelah dimulai. Ini akan memberikan sinyal yang jelas kepada kucing bahwa perilaku mereka tidak dapat diterima. Penyebab keempat adalah stres atau ketegangan emosional. Sama seperti manusia, kucing juga bisa mengalami stres dan itu dapat menyebabkan mereka bertelahi. Jika Anda melihat bahwa kucing Anda tampak tegang atau cemas, cari tahu apa yang menyebabkannya. Bisa jadi faktor lingkungan, perubahan rutinitas, atau kehadiran kucing lain. Mengidentifikasi sumber stres dan mengambil pindakan yang tepat akan membantu mengurangi pertengkaran. Penyebab kelima adalah sumber daya yang terbatas. Ketika kucing merasa persediaan makanan, air, atau tempat tidur terbatas, pertengkaran mungkin terjadi. Pastikan Anda memiliki cukup sumber daya untuk semua kucing di rumah. Berikan makanan dan air yang cukup, serta area tidur yang nyaman untuk masing-masing kucing. Hal ini akan membantu mengurangi persaingan di antara mereka. Jadi, teman-teman, sudah kita lihat 5 penyebab umum kucing berkelahi dan beberapa cara untuk menghentikannya. Namun, penting untuk diingat bahwa setiap situasi dapat berbeda. Dan jika pertengkaran antara kucing terjadi dengan intensitas yang tinggi atau terjadi secara terus-menerus, penting untuk mencari bantuan dari seorang ahli perilaku kucing atau dokter hewan. Mereka dapat memberikan saran dan solusi yang lebih spesifik sesuai dengan kebutuhan kucing Anda. Ingatlah, sebagai pemilik kucing, tanggung jawab kita adalah menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan harmonis bagi hewan peliharaan kita. Dengan memahami penyebab konflik dan mengambil tindakan yang tepat, kita dapat membantu kucing-kucing kita hidup dengan damai dan bahagia. Terima kasih telah menyaksikan video kita hari ini. Jika Anda menikmati konten ini dan menemukan informasinya bermanfaat, jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan tinggalkan komentar di bawah. Kami akan sangat senang mendengar pengalaman dan tips dari kalian juga. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.